Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Kiyama Orjid sahabat semua ini merupakan salah satu jenis anggrek yang sering disebut dengan dendrobium nah untuk ini ID nya adalah nobile dia berwarna putih, ungu tengahnya ada warna kekuningan nobile ini merupakan salah satu jenis anggrek yang sangat baik tumbuh di dataran tinggi namun di dataran rendah pun dia juga bisa tumbuh dengan baik, rajin berbunga dengan tips-tips yang akan saya sampaikan pada video kali ini anggrek ini seringkali biasanya di dataran rendah sangat jarang berbunga oleh karena itu supaya anggrek ini mau berbunga memiliki seperti jerawat-jerawat seperti ini ya sahabat ini dari batang-batangnya ada beberapa titik-titik atau hijau seperti jerawat-jerawat hijau yang menandakan ini merupakan calon bunga spike ataupun calon tunas baru nah untuk mendapatkan hal ini maka caranya cukup mudah untuk anggrek dendrobium ini alangkah baiknya ditaruh di tempat yang mendapatkan sirkulasi udara yang cukup kemudian dia mendapatkan sinar matahari yang cukup pula ini merupakan tanda bahwa dendrobium ini pun mau berbunga banyak ini merupakan bekas bunganya dalam satu batang dia tangkai bunganya banyak sekali ya ini sahabat semua ini sudah kering sudah dipotong sehingga ini hanya bekas-bekasnya seperti ini kemudian untuk yang tanda-tanda yang baru yang warna hijau tadi ini posisi anggreknya ini rimbun karena memang dendrobium nobili ini cenderung rimbun suka beranak ini sangat menyenangkan karena dalam satu pot dia batangnya sekitar 15 batang rimbun ya sahabat semua nah untuk mendapatkan tanaman yang subur ini pun perawatannya cukup mudah penyiraman kita lakukan seminggu sekali karena media yang digunakan adalah moss sehingga moss ini karena memang sifatnya dia menyimpan air tanaman ini akan aman apabila disiram cukup seminggu sekali daun-daun yang baru secara alami akan glowing nah disini saya akan memanfaatkan pupuk yang mudah didapat yaitu lidah buaya kenapa lidah buaya? karena lidah buaya ini memiliki kandungan yang sangat banyak yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman karena lidah buaya ini mengandung yat besi vitamin B1 fosfor karbohidrat kalsium lemak energi dan protein ini batang lidah buayanya sudah saya ambil satu daunnya kemudian disamping itu lidah buaya juga mengandung hormon auksin dan gibberelin kemudian untuk mendukungnya agar segera bubur bunga saya juga menggunakan pupuk kimia di mana saya menggunakan pupuk yang slow release yang kandungannya nitrogen fosfor kalium dengan komposisi 10-28-10 nah ini untuk daun lidah buayanya kita potong-potong kemudian kita buka nah ini getahnya ini yang akan kita gunakan untuk memacu pertumbuhan tunas baru maupun bunga pada anggrek dendrobium ini getahnya tinggal kita usap-usapkan secara merata ke batangnya ke ruas-ruas batangnya sampai getahnya ini menempel pada batang anggrek dendrobium nah dengan adanya getah-getah yang menempel ini seperti saya sampaikan tadi getah-getah ini mengandung hormon auksin dan gibberelin yaitu berfungsi untuk memacu pertumbuhan tunas baru dan memacu pertumbuhan bunga nah ini untuk potongan deda buayanya kita tempelkan saja di sini nanti dia akan tumbuh seperti jerawat-jerawat hijau di batang-batangnya ini ya sahabat nanti akan tumbuh tunas baru maupun spike baru nah ini untuk pupuk kimianya untuk memacu pertumbuhan bunganya ini cara penggunaannya pun tinggal kita taburkan pada media tanamnya satu kali pemupukan bisa kita gunakan selama 6 bulan sehingga kita tidak perlu capek-capek memupuk seminggu sekali karena sudah kita gunakan pupuk slow release yang kita berikan 6 bulan sekali nah setelah pupuk bekerja kemudian hormon dari lidah buaya ini juga bekerja maka akan kita dapatkan bahkan anggrek dendrobium nobile ini berbunga cantik seperti ini akan terlihat semarak apabila bunganya mekar bersamaan namun apabila tidak bisa mekar bersamaan karena mungkin kita memberi pupuknya juga tidak bersamaan jika tidak bersamaan tidak apa-apa ya sahabat yang penting bunganya tumbuh dengan sehat dan subur sahabat semua untuk pemberian getah lidah buaya ini bisa kita lakukan berulang-ulang seminggu sekali sampai kita mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan karena memang karena lidah buaya merupakan pupuk yang alami kita cenderung harus memberinya lebih sering dibandingkan dengan pupuk kimia yang tadi yang cukup 6 bulan sekali nah dengan adanya pertumbuhan dendrobium nobile yang cantik subur dan rajin berbunga ini merupakan idaman semua pecinta anggrek nah sahabat semua semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua pecinta anggrek dan dukung terus kiamah orcit supaya terus berkembang dan terus berbagi pengalaman dalam perawatan anggrek kepada sahabat semua dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati